Presiden sudah bilang bahwa pemilih itu harus ada gagasan, bukan ada gimmick. Jadi kalau yang ditonjokin gimmick itu, saya kira itu tidak betul. Dan tiga, saya kira para pemilih sudah tahu kan, nanti siapa yang punya gagasan yang bagus untuk membangun bangsa ini. Dan Presiden harus justru menampilkan gagasannya, bagaimana dia akan membawa bangsa ini lebih baik ke depan secara jelas. Dengan tentu, dengan argumentasi-argumentasi. Nah, oleh karena itu kita harapkan bahwa kampanye-kampanye itu isinya gagasan. Dan tentu akan lebih terlihat nanti ketika ada debat, ya, debat publik dari Capres maupun Jawa Presi. Itu akan semakin kelihatan gagasannya seperti apa. Saya pikir itu. Terima kasih. Terima kasih.